Intro Harap sih ya kalau gak diberangkatkan ya dikembalikan gitu dengan utuh ya uang saya Kami sudah berulang-ulang di reschedule, dijanji-janjikan Sudah ratusan jamaah dan itu tidak pernah dibayarkan Mbak ya sakit hati banget Mbak Sekarang dijan aku ditipu 235 juta melek-melek sama Anissa Nih mau beli 50 ribu gak kebeli Tak pelak lagi ini adalah tragedi dalam sejarah umroh di tanah air Lebih dari 58 ribu calon jamaah yang mendaftar umroh lewat first travel Harus melipat mimpinya ke tanah suci Pasalnya dana yang mereka setorkan berjumlah lebih dari 848 miliar rupiah Ditilap pemilik Biro Perjalanan First Travel Izin usaha Biro Perjalanan itu sudah dicabut kementerian agama Andika Surahman, Anissa Hasibuan dan Kiki Hasibuan juga telah menjadi tersangka Mungkinkah para korban mendapatkan hak mereka? Saya Popi Zedra, Anda menyaksikan Indep menilap dana umroh Sepandai-pandainya Tupai melompat akhirnya jatuh juga Sepandai-pandainya Andika Surahman dan Anissa Hasibuan mengelabui calon jamaah umroh Akhirnya ketahuan juga Dan inilah hasilnya Suami istri ini digelandang polisi karena disangka menipu puluhan ribu calon jamaah umroh Yang mendaftar lewat Biro Perjalanan Miliknya First Travel Bukan hanya Andika dan Anissa yang harus berurusan dengan polisi Adik Anissa, Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki Hasibuan juga ditahan di bares krim Polri Ketiganya telah ditetapkan menjadi tersangka Mereka dijerat dengan pasal penipuan dan penggelapan duit calon jamaah umroh Sudah? Tentu saja belum Polisi juga menjerat pasangan ini dengan pasal tindak pidana pencucian uang Ancaman hukumannya maksimal 20 tahun penjara Polisi masih membidik tersangka baru yang terlibat dalam bisnis First Travel Jadi kita perlu selusuri pelan-pelan ya Siapa yang terlibat dalam manajemennya dan menikmati uang yang diduga hasil penggelapan, penipuan, kemudian pencucian uang Pasti akan kita jerat untuk tersangka baru Dalam bisnis perjalanan umroh, popularitas First Travel menjulang dalam beberapa tahun terakhir Iming-iming umroh murah seharga 14,3 juta rupiah tak pelat bikin banyak orang kepincut Duo Andika dan Anissa menjanjikan berangkat umroh dengan harga kaki lima Tapi bisa memperoleh fasilitas bintang lima Tapi janji tinggal janji, puluhan ribu calon jemaah kena tipu Kepolisian mencatat antara Desember 2016 hingga Mei 2017 Ada 72.682 calon jemaah yang mendaftar paket promo First Travel Namun First Travel hanya sanggup memberangkatkan 14 ribu jemaah Sisanya sebanyak 58.682 jemaah tak jelas nasibnya Menurut hitungan polisi, total duit akibat penundaan ini menembus 848an miliar rupiah Hanya membeli mobil atau membangun rumah mewah, membangun kantor, membangun kos-kosan Atau investasi tempat lain Ini yang sedang kita selusuri kemana larinya Dalam enam bulan terakhir, First Travel mulai dibelit masalah Penundaan keberangkatan hingga batal berangkat seringkali didengar oleh kliennya Saldo keuangan First Travel makin kering lantaran skema bisnis ala Ponzi kurang berjalan Skema Ponzi tak lain merupakan investasi palsu yang menyediakan keuntungan Bagi investor dari investor gelombang selanjutnya First Travel pun menunggak utang biaya penginapan di Mekah dan Madinah Dalam berbisnis jangankan First Travel negara aja punya hutang gitu menurut saya Jadi kami dalam berbisnis itu biasa punya hutang di mana-mana itu biasa Dan untuk muasasa itu hutangnya itu dimulai dari keberangkatan di bulan Maret Di bulan Maret kan kami ada tersendat-sendat Nah dari situ kami tidak bisa melakukan pembayaran Meski kondisi keuangannya sudah kempis Lewat pengacaranya Andika dan Anissa masih yakin bisa memberangkatkan kliennya ke Tanah Suci Atas dasar itu, keduanya sempat meminta penangguhan penahanan Kami sudah simulasikan semua dan kita bisa tunggu nanti di bulan November ataupun Desember Keberangkatannya seperti apa, kami pastikan insya Allah kami akan berangkatkan jamaah Polisi tak percaya jurus yang ditawarkan pihak First Travel Manjur Ini bukan masalah dia harus bekerja melunasi segala macam, dilihat kemampuannya sih tidak ada Sudah ditanyakan kan, Anda bagaimana mau melunasi atau memberangkatkan? Ya kita bukan nasabah baru, kita minta setoran baru dari orang-orang baru yang kita janjikan akan berangkat Itu tidak mungkin saja, itu mengelangi perbuatan pidana namanya Menjadi pemilik First Travel yang mengumpulkan duit hingga ratusan miliar rupiah Membuat Andika dan Anissa naik kelas Mereka bergaya ala sosialita metropolis yang tajir Polisi telah menyita aset-aset atas nama kedua tersangka Ada lima unit mobil serta tiga bangunan rumah, tiga kantor dan satu butik Polisi juga membekukan 30 rekening di sejumlah bank atas nama ketiga tersangka PT Anugrah Karyawisata serta PT Anissa Hasibuan Fashion Polisi menaksir nilai aset milik Andika dan Anissa lebih dari 80 miliar rupiah Sepekan setelah penangkapan ketiga tersangka Bares Krim Mabes Polri membuka posko pengaduan atau crisis center Penanganan Biro Perjalanan First Travel di kantor Bares Krim Polri Gambir, Jakarta Pusat Hingga jelang akhir Agustus sudah lebih dari 14 ribu orang mendaftar di posko pengaduan Salah satunya Jamilah, ia mewakili suaminya yang menjadi korban penipuan duo AA Dari hasil itu dagang pempe lah, saya kan pedagang pempe Ya dari sedikit ke sedikit Ya berharap sih ya kalau gak diberangkatkan ya dikembalikan gitu dengan utuh ya uang saya Ya